selamat menikmati 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 Tuhan berkati badan kami Tuhan di awal hingga akhir Dalam tanganmu Tuhan Yesus Kami siap memuji usahkan nama Tuhan Di dalam nama Yesus Haleluya, amin Shalom saudara Mari kita sama-sama musiknya cinta bagi Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 Hilkiah dikata disuruh, dikatakan suruhlah ia menyerang maksudnya imam besar, kan ada persembahan, jadi kalau misalnya ibadah ada persembahan kumpulkan persembahan itu dari pihak rakyat, oleh penyelop-penyelop itu baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu lanjut di ayat 6, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan dan tukang-tukang tembok juga bagi pemberian kayu dan batu pahak untuk memperbaiki rumah itu, tetapi tidak kesalahan mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka sebab mereka bekerja dengan jujur, nah ini masih ayat penduka ya, dikatakan Yosida sudah punya kerinduan untuk wah ini gedung gereganya maksudnya baik Tuhannya sudah harus diperbaiki, dia mempergunakan perjabatannya itu untuk mulai mengatur, dia memperhatikan pembangunan baik Tuhan dikatakan ya dan dia juga menghargai para pengeja dikatakan, oh para pengeja yang jujur sudah mudah-mudahan hidung-hitungan jadi kita lihat bahwa sifat Yosida ini baik ya Yosida peduli terhadap rumah ibadah ya, kedudukannya sebagai raja memudahkan dia untuk mengatur negeri termasuk rumah ibadah ada perhatian Yosida terhadap rumah ibadah dan dia juga tentunya menghargai Imam Hilkiah saya percaya Imam Hilkiah ini juga salah satu masuk guru spiritualnya Yosida pasti yang ikut membimbing gitu ya karena dia dipercayakan untuk mengawasi rumah Tuhan nah imannya mendorong dia untuk memperhatikan rumah ibadah dan mengatur agar rumah ibadah yang rusak itu diperbaiki tetapi lihat saudara Allah mempunyai rencana yang lebih indah untuk Yosida ya eee dikatakan Allah tidak ingin Yosida hanya menaruh imannya kepada hal-hal yang lain riah saja mungkin secara eee apa ya peraturan agama dia sudah melakukan eee menurut kepercayaannya ya wah ini kalau memperbaiki rumah ibadah baik ya gitu mungkin dia sudah melaksanakan hukum Tawad gitu ya kalau itu kan dapat perjadian lama eee karena dikatakan juga di dalam Hilkiah 3 ayat 3-11 mau siap kita baca kalau lupanya disitu Paulus mengatakan dalam hal lahir ya aku lebih lahir diantara kamu ya berkata kepada jaman hukum Tawad disunat dan dan itu kan yang dilakukan secara agam lalu ya eee terus eee mau pelajari hukum Tawad melakukan hukum Tawad gitu tetapi Allah tidak hanya mau itu saja saudara jadi Allah tidak ingin kita menaruh iman kita kepada hal-hal lahir dia saja jadi ketika melihat ah Yusuf itu berpunya hati gitu enggak enggak sampai disitu saja gitu ya eee tetapi Allah ingin Yusuf berbuat lebih lagi dan artinya kehidupannya itu benar-benar muncul kemuliaan bagi nama Tuhan eee saya mau simul sedikit di depan terkut lupa ya eh waktu eh 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 waktu eh waktu eh 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan disini secara lahir ya mereka menjalankan ibadah mereka tetapi mereka memungkiri kekuatan jauhilah mereka itu jadi Allah tidak mau seperti itu saudara kita eee eee misalnya ibadah hadirnya tetapi enggak hanya itu saudara jangan menganggung iman kita kepada hal-hal lagi oh saya sudah ibadah saya sudah kristen ini saya sudah terima Tuhan Yesus saya selamat enggak seperti itu juga saudara ya tetapi ada kekuatan dibalik ibadah itu yang harus kita eee terus perjuangan iman kita dan harus bertumbuh di dalamnya sehingga kita semakin mengenal Allah dan itu dilakukan Allah kepada Yosya ya kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa tidak ada satu yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada saudara termasuk mungkin kalau saudara mengalami kesulitan kok Tuhan punya rencana yang gilaik dengan saya enggak saudara Tuhan itu selalu mempunyai rencana yang terlindah buat kita walaupun kita harus mengalami mungkin kesulitan dan itu saya percaya di alami Yosya kita kan bacanya dalam waktu sebentar tetapi proses yang di alami Yosya luar biasa saudara umur 8 tahun jadi raja mungkin apa ya dia jadi seperti boneka ya kok jadi raja tapi ternyata dia melakukan satu reformasi yang luar biasa dan itu menyukarkan hati Tuhan karena dikatakan dia melakukan apa yang benar dan tidak menyimpang kanan apapun ke kiri ya nah ketika renovasi itu dilakukan lihat saudara gak ada yang satu kebetulan kitab tolak ditemukan saya berpikir kemikiannya berarti bangsa Yehuda ini ya mungkin lakukan ibadah tiap minggu ya imamnya ada di gereja ya tapi saya langsung mikir gini ya kok kitab tolak ditemukan kan berarti sebelumnya mereka gak pakai kitab gitu jadi mereka melakukan ibadah yang sesuai turun ke murun kalau harus kalau berdosa misalnya melakukan apa namanya korban pakaran kan kalau perjanjian lama seperti itu ya kita pengambunan dosa ibadah ibadah berdian seperti biasa masukin persembahan seperti itu saudara ya tetapi pada saat renovasi kita baca ya di dalam dua raja-raja 22 ayat yang ke bentar saya mau nih ayat 8 berkatalah imam besar Hilkiah kepada sapan manitriya itu telah ketemukan kitab tolak itu di rumah Tuhan lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada sapan dan sapan terus membacanya lalu di ayat 11 dikatakan segera sesudah raja mendengar berkata kitab tolak itu dikoyakkannya lah saudara bayangkan dari umur 8 tahun dia jadi raja sampai di tahun berapa tadi 18 ya berarti pada umur 26 tahun raja ini baru mendengar kitab tolak dibacakan kan dibacakannya sama panitriya tetapi lihat sikap yang diambil di usia ketika dia mendengarkan firman Tuhan pertama kalinya dibacanya nih ini nih kitab tolak nih asli kan gitu mungkin selama ini dia cuma mendengar ibunya imamnya gitu ya saya gak ngerti gitu waktu dulu di biaya suci ibadahnya seperti gimana gitu seperti ini ada kotbah-kotbah juga gitu ya nah hanya melakukan proses atau mau di belakang oh sudah saya sudah melakukan pelajaran tetapi ketika fisik yang membaca kitab tolak itu dia dikadang apa menguayangkan pakaiannya ya dia menyadari bahwa wah kehidupannya belum layak buat Tuhan dia harus berbuat lebih banyak lagi untuk Tuhan ketika dia pertama kali membaca kitab tolak disitu dia bertemu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Allah saudara itu poinnya saudara saudara dalam kehidupan Kristen sama saudara saudara harus apa ya harus menge gimana saudara bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi tidak hanya oh ya saya jadi orang Kristen atau saya percaya Allah Tuhan karena saya mendengar kesaksian saya dan sebagainya tetapi saudara harus mengalami perjumpaan pribadi secara pribadi dengan Allah dan ini terjadi dalam hidup Yosi ya ketika dia mendengar kitab tolak itu dia menguayangkan pakaiannya dan disitu imannya mulai tumbuh dia mulai bergerak dan melakukan reformasi besar-besaran dia meminta jadi tidak tinggal diam dia meminta pekunjung pada seorang nabiah jadi saudara bisa baca di bawahnya jelas pada zaman itu memberi tahan pendengaran mungkin kurang atau tidak ada ya imam hiltia juga menjadi tugas imamannya mungkin dengan baik tetapi ini katakan kitab tolak itu sudah dibacakan berapa lama saudara tidak tahu ya kebayangkan rakyatnya mereka tidak mendengarkan firman saat ini saudara keadaan saat ini saya membayangkan seperti kejadian waktu itu saudara saat ini untuk beribadah saja mungkin masih ada yang takut atau mungkin yang sudah perlamaan tidak ibadah aduh mulai malas hati-hati saudara jangan sampai kita dituntun kepada keadaan yang saya bilang ke akhir jaman kita tidak peduli lagi dengan agama ini yaudah kan ibadah-ibadah saja tadi tidak seperti itu tetapi kita harus benar-benar mengetahui iman kita kepada kristus itu harus bagi imannya ya nah bukan hanya secara turun-temurun juga ya nah ketika ee pilankan ini sampai kepada Yosya dia melakukan reformasi besar-besar luar biasa saudara dia tidak dia menggunakan kedudukannya sebagai raja untuk mempenguliakan nama Tuhan dia urubuhkan semua dikatakan patung-patung berhala bukit-bukit pengorbanan serta kenadisan kenadisan yang sudah dilakukan rakyatnya beserta imam-imam yang lain bukan imam terbiaya ada imam-imam yang lain juga yang sudah menyeleweng saudara dan dikatakan dia mengadakan reformasi besar-besar kita baca 2 Raja Raja 22 ayat 18-20 tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu ini perkataan Nabiah Nabiahnya sebentar ya saya tidak Nabi Yahudah Nabi Yahudah adalah istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian jadi tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu oleh karena kau sudah menyesal dan kau merendahkan diri dihadapan Tuhan pada waktu kau mendengar hukuman yang ku firmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan menggasiakan dan menjadi kutub dan oleh karena kau menguayakan pakaianmu dan menangis dihadapanku aku pun telah mendengarnya demikian nafimah Tuhan setelah itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan kau kepada danek moyangmu dan kau akan dikebunikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala mengapa kata yang akan ku datangkan atas tempat ini lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja jadi ini papan yang beri ke nabiah itu ya nah Tuhan mendengar seruan Yosya melihat hatinya Yosya bukan sekedar merobekkan pakaian dan katakan pakaian itu kan tanda penyesalan ya merendahkan diri Tuhan melihat hati Yosya dan dikatakan Tuhan mendengar seruan Yosya atau doa Yosya nantinya malapetaka ini akan terjadi di Yehuda tetapi dikatakan engkau akan bersama-sama dengan nenek moyangmu itu akan dikebunikan dengan damai artinya pada zaman pemerintah Yosya tidak terjadi malapetaka dan itu dilakukan Tuhan oleh karena penyesalan seorang raja ini tapi dia berikirat dikatakan nah hanya Yom aja dia dirai oh buat aku aja gitu tetapi dia melakukan reformasi besar-besaran nah nanti kalau saudara mau baca apa yang dilakukan Tuhan yang reformasi itu nanti saudara bisa baca di dalam dua raja-raja 23 ayat 1-30 ya nah sekarang intinya saudara seperti apakah iman yang membawa perubahan itu yang pertama iman dengan pekobatan saudara iman dengan pekobatan kita tahu ya bahwa Bapak Gembala saya juga pernah menyinggung bahwa setelah yang menjadi manusia darah harus berobat jika dan tetapi itu kan perlu proses tetapi jangan gunakan kelemahan kita untuk membenarkan diri sendiri oh baru juga berobat ah namanya aku juga manusia wajar dong kalau saya berbuat dosa tetapi saudara jangan terpatok dengan kelemahan saudara tetapi saudara harus bertobat setiap hari katanya Bapak Gembala waktu itu pernah mempatuhkan dengan nikah takunya bukan bukit dosa tiap hari bertobat tiap hari tetapi benar manusia kan lemah adanya bisa berbuat dosa tiap hari tetapi saudara jangan jadikan kelemahan itu untuk saudara berbuat dosa Yosya tidak kompromi dengan dosa dia tidak mau berbuat dosa lain dia menyesal melendahkan diri karena bahwa dia melakukan reformasi besar-besaran mengikirkan semua berhala-berhala bukit-bukit penguatan dan itu dia bukan ingin kan rakyatnya untuk diselamatkan jadi bukan hanya untuk dirinya saja dia bisa berbicara demikian kepada rakyat melakukan demikian dirinya pasti melakukan sehingga dia fokus hanya kepada Tuhan benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus benar-benar tidak kompromi dengan dosa itu yang pertama iman dengan perkembangan itu yang akan membawa keubahan dalam hidupan kita yang kedua iman yang tidak dipengaruhi keadaan iman yang tidak dipengaruhi keadaan lihat Yosya tidak dipengaruhi oleh terbelakang ayahnya dia bisa saja memilih ya ayah gue jahat pake gue jahat mata gue hidup benar tetapi dia sudah bisa memilih yang benar Yosya yang sangat muda jadi lihat bahwa iman seseorang tidak dipengaruhi oleh orang-orang saya percaya Yona juga ya sudah punya iman sehingga dia bisa berdoa iman tidak memandang Yosya ya jadi anak kecil pun bisa merasakan bahwa dia itu percaya nih sama Tuhan tapi kan harus dibimbing ya ya dan Yosya ini dikatakan tidak dipengaruhi oleh keadaan juga seperti ini saat itu rakyatnya semua berbuat jahat tetapi dia fokus dia tindu gitu pengen memberikan sesuatu untuk Tuhan dimulai dengan dari ya renovasi bayi Tuhan sehingga menemukan kitab Torah dia mendengarkan iman Tuhan itu bukan terjadi secara kebetulan saudara kalau saudara punya kerinduan kepada Tuhan gak ada yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan saudara walaupun saudara harus melalui proses yang sulit tapi kalau saudara terus berpalut sama Tuhan aku imanku itu tetap sama Tuhan Yesus gak digoyarkan oleh apapun keadaan apapun gitu ya dikatakan dia tetap melakukan yang benar dan mau bayar harga sudah bisa bayangkan ketika dia melakukan reformasi dia tidak takut menghadapi rakyat 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 kok semua menyembah berhala sudah terbiasa melakukan hal itu sekarang rakyatnya bilang kok bukan semua kebayangkan tapi dia tidak takut menghadapi situasi seperti itu dan Tuhan mengalahkan dia gak dibilangkan pakaiannya demo gitu ya bapak presiden saat ini juga mempunyai tugas yang sangat berat serba salah ya dia memutuskan A memutuskan B tetap aja banyak yang protes juga tetapi seperti yang melakukan kita berbawakan pemimpin bangsa kita akulah pagi hari ini juga mengatakan Daud tidak terpengaruh atas sikap kakakaknya yang menekan dia tanya-tanya kakaknya itu Eliop stress sebarang karena menghadapi goriat tidak hanya di akurat hari-hari ini tentara-tentara sudah kelelahan tidak mampu menghadapi raksasa itu kita kadang-kadang kelelahan menghadapi permasan hidupan ini sehingga hampir menyerah akhirnya stress sendiri marah kepada orang lain Eliop jadi begitu ya Daud datang yang dengan polos ditanya kakak mau nanya eh lu kepo gitu ya maksudnya gitu ya yang Eliop ngalahin si Daud ngapain sih tugas kan jagain doma ngapain kesini gitu ya tapi Daud tidak terpengaruh oleh tekanan itu kita baca kan kisahnya akhirnya yang mengalahkan goriatkan Daud yang terlihat lagi gak ada apa-apa gori kecil gitu goriat punya raksasa lihat cara Daud untuk menghadapi masalah hidup ini masalahnya besar sekali gue lihat si Daud kecil tetapi yang Daud katakan apa tampung membawa pedang di tangan apa ya saya lupa gue lihat membawa sendapong pakai peralatan apa namanya perang yang lengkap Daud ini kak dipakai topong aja dipakai dengan baju kebataan mengalur dan yang gitu ya saya datang membawa nama Tuhan itu yang Daud lakukan dia cuman berbekal apa ya itu mban ya sama batu cuman gini-gini plop langsung ke dahi itu perbuatan siapa bukan darut tapi dikatakan aku datang dengan nama Tuhan ya lah iman yang membawa perubahan itu iman yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun keadaan saudara saat ini mungkin ada tekanan yang luar biasa saya juga manusia yang hidup ya mengalami juga banyak proses dalam kehidupan rumah tangga gitu ya tapi bukan masalah dengan suami saya tapi kan persoalan ini itu banyak gitu sudah gak mungkin saya misalnya cerita satu-satu cerita saya sih darinya nama Tuhan tapi tekanan itu harus saya apa ya saya bukan memaksa artinya memotivasi diri saya ah gini saya kalau misalnya terpekan dengan permasalahan kadang sekejap begitu kalau ada masalah kan kita tukar spesional tetapi sudah berserah sama Tuhan ya sudah saya percaya bahwa iman saya tidak akan menghasilkan ketika saya menaruhnya itu di dalam Kristus dia pasti akan membela saya membela kehidupan keluarga kami dan sampai saat ini kami baik-baik saja tidak pernah kekurangan makanan sekali lagi bukan makanan-makanan mewah enggak sebenarnya yang kami syukuri kami kan suka posting-posting itu kalau dua kelas saya makanan padahal itu bukan makanan mewah sebenarnya kami olah gitu karena kami lagi memang apa ya mulit nih untuk nanti harus kreatif kan di masa sekarang ini kita gak bisa mengandalkan orang lain saudara tapi Tuhan dikasih hikmat kepada kami ya untuk terus mensyukurilah apa yang ada kami kerjakan gitu ya jadi saudara biarlah kita tidak terpengaruh dengan keadaan ya fungsinya kehidupan keluarga suami istri ataupun misalnya yang hidup dengan orang tua kita harus saling menguatkan ketika satu lemah yang satu menguatkan karena ketika dua-duanya menjadi lemah jadi gak ada kekuatan itu sebenarnya memang bisa kalau ketika tidak terpengaruh oleh keadaan kakaknya karena dia suat di dalam Tuhan tapi dia gak peduliin tekanan elia dan terbukti akhirnya nama Tuhan yang dipengunyakan gue liat kalah kakaknya juga pasti bahwa biasa nih adik gue gitu ya nah itu saudara tidak terpengaruh dengan keadaan yang kedua ya kemudian yang ketiga iman dengan penundukan diri penundukan diri itu artinya taat dan punya kenendahan hati gak hanya taat tetapi istilah kata apa nih bahasa Sundana ngegernyum gitu ya taat tapi oh gitu terpah salut ya tapi taat dan punya kenendahan hati iman dengan penundukan diri di dalam Ephesus 4 ayat 20 dan 21 Ephesus 4 ayat 20 dan 21 tetapi kamu bukan demikian kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus jadi ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus iman kita kan harus bertumbuh itu harus ada yang penundukan diri dalam kehilangan kita taat dan mendahati mau belajar dan diajar kebenaran ya eh tadi kan kalau misalnya ikut ibadah tetapi memungkiri kekuatannya itu berarti gak mau diajar atau gak mau belajar maaf Tuhan ya kadang-kadang iman aku beriman sama Tuhan tetapi sepertinya Tuhan dikendalikan oleh kita Tuhan gini dong gitu gak seperti itu iman tetapi iman yang benar adalah kita mau belajar datang sama Tuhan Tuhan maupun apa yang dalam kehilangan aku yang harus aku lakukan ini mungkin eh tadi ya waktu saudara ada dalam masalahku ya tapi tidak terpengarungan keadaan saudara tetap bisa memuji Tuhan ya Tuhan kau tahu masalahku mungkin reaksi yang saudara harus lakukan seperti itu Tuhan pasti cari dalam kekuat tapi bukan saudara hatinya dia melipas Tuhan kasih iman gitu ya tetapi jangan menjadikan iman saudara jadi mengontrol Tuhan walaupun berpercaya sama Tuhan Tuhan berbuat begini ya gitu jadi kadang-kadang kita yang lakukan Tuhan tidak seperti itu tapi iman harus dengan penuntukan diri oh ya satu lagi tadi ya eh 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 disini tadi ya tidak kompromi dengan dosa artinya ketika saudara imannya berhubung ketika saudara mau melakukan dosa saudara punya kepekaan saudara saudara tidak akan hidup secara sembarangan lagi karena saudara sudah ditebus oleh Tuhan itu ya hatinya ya berkobat sikapnya terhadap dosa dia akan berhasil ya di dalam iman 1 ayat 12 dikatakan tetapi kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dikatakan kadang-kadang kita menjadi anak-anak Allah diberi kuasa untuk mengatakan memang king setelah kuasa Jacob oke itu benar tetapi kuasa menjadi anak-anak Allah hidup terbaru harus memuliakan Tuhan di ayat sebelumnya dikatakan saudara menjadi terang jadi jangan gunakan posisi saudara sebagai anak-anak Tuhan oh punya kuasa nih untuk melakukan hal yang tidak benar tidak demikian sekali lagi bukan untuk mengontrol Tuhan tetapi dia yang berdaulat ke atas kehidupan kita sehingga kita hanya menjadi penyambung lidahnya Tuhan mengatakan sesuatu sesuai dengan kehidupan Tuhan gitu ya itu tadi tambahannya tentang kebabatan jadi saudara tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri tapi menjadi kepentingan hidup untuk pengguna Tuhan ya itu sudah tiga ada satu lagi tadi yang pertama iman dengan kebabatan iman yang tidak dipengaruhi keadaan iman dengan penelukan diri yang terakhir iman dengan pengutusan kristus sebagai Tuhan ya jadi sekali lagi bukan kita mengontrol Tuhan tetapi benar-benar kita mengunduskan kristus sebagai Tuhan kok kristus perlu dikuduskan dia sudah kudus artinya mengunduskan kristus demikian kita menaruh penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan kadang-kadang kan kita ah supaya kata gini tidak peduli tetapi kita harus menaruh penghormatan yang tertinggi ini sama seperti yang dilakukan Eusia benar-benar dia menaruh rasa hormat ada takut ketika dia menerima Torah Tuhan dia melakukan sesuai dengan kitab Torah Tuhan supaya malah ketaka itu tidak jatuh atas bangsa imutan gitu ya di dalam 1 Petrus 3 ayat 15a 1 Petrus 3 ayat 15a berbunyi demikian tetapi kuduskanlah kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan baca seluruhnya dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi harusnya dengan lemah, lembut, dan hormat artinya gini ya benar bahwa kita harus mengunduskan kristus agar tidak lama Tuhan itu dibucap melalui kehidupan kita ya tapi menaruh hormat yang tertinggi kepada Tuhan hanya dia yang ditimikan hanya kristus yang ada dalam hidupan kita dia pemilik hidup kita pemegang otoritas tertinggi dalam hidup kita ya kita bisa saja menaruh hormat kepada Bapak Presiden mungkin enggak kalau misalnya Bapak Presiden lewat di depan saudara-saudara cuek aja terus menganggap kayak kormat pasti setidaknya waaah meminta foto aja kan gak sembarangan potok-potok-potok tapi menanggung hormatnya apalagi kepada Tuhan saudara bagaimana sikap kita terhadap Tuhan apakah kita menaruh hormat yang tertinggi kepada Tuhan ya jadi iman dengan pengundusan kristus sebagai Tuhan oke kesimpulannya iman yang membawa perubahan adalah ada perkobatan tidak dipengalui keadaan ada perbentukan diri yaitu taat dan merahati dan menguruskan kristus menaruh hormat yang tertinggi ingat bahwa waktu kita kembali kepada Tuhan kita akan menghadap Tuhan itu masing-masing tidak honggongan saudara jadi nanti waktu menghadap Tuhan tidak mungkin si Alina mungkin anak-anak menghonggongan tidak saudara kita akan menghadap Tuhan itu masing-masing dan bertanggung jawab mempertanggung jawabkan iman kita masing-masing tidak bisa silisa lahir tapi tanggung jawabnya masing-masing dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan tidak ada yang mempunyai kita lagi pokoknya kita yang tanggung jawab sama Tuhan nah itu ditentukan pada saat ini saudara bagaimana kita hidup saya berbicara kepada orang-orang kristian yang orang-orang dikatakan pengikut kristus termasuk saya ambil Tuhan sendiri harus introspeksi apakah nanti waktu penghakiman saya melolos saudara karena dikatakan tidak tergantung dengan pelayanan memang pelayanan itu sama dunia bukti kita masing Tuhan itu hanya segala sesuatu yang harus kita lakukan ketika kita percaya kalau kita menemak kesalahan ya kita mau melayani ibadah itu dengan sukacita saudara bukan dengan kepercayaan iman kita terus bertumbuh mengenal kebenaran tetapi saudara nanti pada saat terakhir pertanggung jawaban kita kepada Tuhan bagaimana saudara Tuhan tidak minta banyak saudara apakah iman kita ketuju kepada Tuhan kita mau taat sama Tuhan dengar-dengaran sama firman Tuhan lakukan segala sesuatu nya dengan dikatakan petunyum Tuhan petunyum manusia bisa salah saudara jadi saudara tidak boleh lalai untuk membaca firman Tuhan ketika saudara sedang dalam tekanan ataupun masalah jangan biarkan masalah itu mengambil sukacita saudara mungkin hanya sesaat tapi jangan biarkan jadi wah lama gitu sehingga akhirnya masalah gak banyak ya padahal Tuhan udah bilang ini loh ini aku mau ngasih ya aku masih terpuruk gitu ini mana gitu gak nyampe gitu tapi kita harus ah Tuhan iya deh dari Tuhan aja gitu ya jadi saudara punya kelegaan jadi jangan jangan terpengaruh dengan tekanan bukti bahwa tekanan itu kadang mempengaruhi kita ya dalam kehidupan makanan karena misalnya kalau misalnya saya mengalami eh stress gitu terus saya bagikan sama suami saya setidaknya dia mikirin pasti gitu ya mikirin aduh gitu tetapi kalau misalnya suami saya wah tidak lama saya lagi lemah dia mendukung saya gitu dan itu tidak menjadi atau kalau saya berlebih tetapi akan berkurang gitu ya ya jadi kita harus saling penguatkan juga sebagai saudara si iman tapi ini ya fokusnya hanya terhadap Tuhan dan kelima Tuhan ya saudara percaya bahwa saudara pulang dari tempat ini saudara tidak sama lagi saudara walaupun masalah ada dalam kehidupan saudara ingat bahwa iman itu harus mengalami perubahan saudara punya komitmen diap hari ah aku harus ada sesuatu peningkatan kualitas hidup ya walaupun sedikit saudara mungkin enggak cepat ada yang untuk keluar gitu ya tetapi kualitas hidup rohani saudara harus semakin meningkat amin amin ayo cinta Tuhan berlaki ya saya mengatakan pada layar Tuhan tuh ke depan kita akan nyanyikan satu dua kursia terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.